hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bakoi gaming ya teman-teman di video gue kali ini gue pengen memberikan tips ke kalian gimana sih caranya untuk mengganti password dari indihome kita kalau menurut gue sih yang udah tau emang mudah cuman banyak video-video di luar sana yang emang banyak banget yang sudah nge-share tapi gue emang pengen bikin yang lebih simpel yang lebih cepat juga tapi kalau bisa lebih dari 10 menit jadi gue akan banyak percata-cata oke langsung aja kalian buka browser kalian ya teman-teman di sini yang browser yang gue pakai Google Chrome ya terus Oh ya ada pertanyaan juga dari subscriber ya pertanyaannya kalau nggak salah tuh Mas bisa enggak kalau pakai HP Oppo jelas bisa teman-teman eh untuk Hai cara ngeblokin ini kalian bisa menggunakan device apapun dari PC dari laptop dari handphone dari tablet website bisa dengan catatan kalian harus terhubung ke koneksi kalian koneksi indihome kalian jadi kalian bisa nge-buka settingan website router kalian oke tapi di sini yang bakalan gue kasih tau kalian dan Hai gimana caranya mengganti password melalui PC nah oke langsung aja kita buka Google Chrome kita lalu kalian masukkan IP address 192-168-101 lalu kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini teman-teman ya tampilan awal dari website Huawei nya oke untuk akun dan password teman-teman nah hukun A untuk akun dan password ini kalian bisa dapatkan di bawah ini kalian bisa dapatkan di bawah router kalian teman-teman di bawah router kalian di situ ada jelas IP address juga ada akun password terus kalau kalian ingin meresetnya di situ juga ada teman-teman password settingan public eh settingan public settingan public nah untuk router password HG8245 A ini teman-teman kalian harus menggunakan akun admin dengan A besar ya teman-teman dengan password admin juga tapi A nya kecil itu kalian bisa mengganti passwordnya teman-teman kalian masuk ke bagian WLAN setelah di bagian WLAN kalian bisa mengganti passwordnya itu di bagian WPA free share key nah jelas nggak nah ini ada kotak yang harus kalian isi ini dan ini berbentuk titik-titik karena memang gua haid jadi kalian nggak bisa melihat maksudnya apa kalau kalian kalian lihat kalian tinggal ilanginan ya haidnya oke terus kalian ganti kalau kalian mau gangguan ganti password apa dan jangan lupa teman-teman kalian harus klik apply apply nah supaya password kalian itu terganti kalau kalian cuman mengganti passwordnya terus kalian udah langsung exit oh setau gua sih nggak bisa oke teman-teman mungkin sampai dari situ aja tips dan trik seputar mengganti password ID home versi backway game oke cukup sekian video dari gua kita jangan lupa kalian like share dan subscribe video dan channel gua dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari bakway game oke cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati